Lihat daging yang parah ini Gimana? Udah ngilearn Juara Kamu next kalos memberi nanti ragi, kira nana Satu menit Saking enak ya? Bener enak banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Saya Yudi Bareto Di video kali ini saya mau ngebaso di daerah Ciawi Salah satu baso yang paling terkenal di Tasik Malaya itu tentu saja baso Japri Dan ini adalah cabang yang di Ciawi Gak jauh dari pasar Ciawi Seperti apa baso yang ada di sini? Dan katanya sih saya denger-denger ada renovasi tempat Jadi kita lihat seperti apa tempat baso Japri yang sudah direnovasi ini Kita langsung masuk Oke jadi ini konsepnya praspanan Di sini bisa lihat ada mie Ada bisa pilih yamin anis yang yamin asin atau bihun Terus ada sayurnya juga toge sama sawi hijau Bihun Ini baso yang ukurannya paling gede Oke jadi setelah kita ngambil Kita langsung ke kasir untuk bayar Terima kasih telah menonton! Oke jadi untuk renovasinya itu ada di bagian belakang Kalau dulu tuh di tempatnya hanya ada di sini Di ruangan ini Tapi kalau sekarang di bagian belakang ada tempat untuk lesehan Dan saya mau makan di area lesehan Nah ini dia area lesehannya Jadi kalau dulu area ini tuh dipakai buat tempat parkir Tapi kalau sekarang dipakai buat area makan Jadi untuk tempat parkir hanya di bagian depannya Oke guys ini dia Saya pesannya baso yang ukurannya super gede Di sini ada daging cincang Harganya Rp 50.000 Nah terus ini ada mie, ada bihun Terus ada toge sayur Dan saya pilihnya ini mie nya aja Terus ditaburi dengan si daging cincang Dan juga pakai kikil Sekarang pakai saus-saus dulu Kita racik Nah ini saus cabai Kalau ini saus bawang Khasnya dari Tasik Malaya Warnanya beda kelihatan ya Terus kasih kecap juga Dan pakai sambal Boleh pakai cuka Biar ada asem-asemnya Sebenarnya ini juga bikin asem sih Ada acar timun dan juga Apa namanya Wartel Jadi mis dasem Amis lada hasem Kita aduk-aduk dulu Kalau yang ini pakai kuah Kaldu Atau kuah original ya Mie nya panjang-panjang Dan ini menggunakan mie yang komen Bukan mie pabrikan Bukan mie yang keriting Dan bukan mie instan Mie mie yang di Tasik Memang mie nya kayak gini Kalau baso Bismillahirrahmanirrahim Ini nya lembut banget Saya suka Dan kita cobain sekarang Ada kikil Terus ada Daging cincang Ayam Ayam cincang Terus ada Apa? Acar Langsung sawapnya Aduh Mantap banget Ini daging cincang Memang dikasih Banyak ya Dan itu termasuk topping Bisa kita ambil Bisa kita ambil Bisa pakai Atau juga bisa Enggak Nah Es jeruknya Sudah dateng Pas banget Pas banget datangnya Pas lagi saya kepedesan Saya langsung Segerin Pakai Es jeruk Pas banget dengan selera saya Ini Es jeruknya tuh Pakai jeruk asli Bukan jeruk powder Bukan sirup Ini jeruk asli Terus di jeruknya itu Tipikal yang Asem Manis gitu Jadi jeruk asem Terus wangi Kan kalau di mulut Jeruknya itu Terus manisnya juga Ada dari gulanya juga Tapi Saya tuh memang Suka sama Es jeruk tuh Yang kayak gini Agak asem Kalau misalnya Agak Enggak asem gitu Tapi jeruknya Manis Pure Saya kurang suka Si jeruknya Kayak gitu Nah Kita sekarang lanjut Ke Ini nih Baso Yang besarnya Baso jumbo Kalau yang ini Menggunakan kuah Yang pedas Tuh Udah merah Kalau yang Pilih kuah pedas Seperti ini Gak usah pakai saus Gak usah pakai Kecap lagi Udah gini aja Udah enak Karena Ini tuh Menggunakan Ebi juga ya Tuh Wow Kita coba belah ya Banjir Yuk langsung Saya makan Aduh Ini nih Enaknya Baso japri Itu Daging Sapinya kuat Ini memang Pure daging sapi Tidak ada tambahan Ayam Ataupun Ataupun Tepung yang Berlebihan Ini Tepungnya Minim banget Jadi daging Yang Sangat Dominan Itu Sangat rasa Nah Terus Sekarang Saya mau Nyobain Bagian Yang Daging Cincangnya Coba Lihat Ini mah Daging Banget Ada sedikit Gaji Yang putih Putih Coba Juara Kamu next Kalau Semamerunan Ini lagi Kira Nenek Satu Menit Saking Enak Bener Enak 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 Jadi daging Cincangnya Sudah Berbumbu Bukan Daging Cincang Pure Langsung Dimasukin Kebaso Bukan Tapi Udah Berbumbu Ada Rempah Rempah Salah Satunya Mungkin Yang cukup Terasa Itu Bawang Bawangan Bawang Putih Bawang Bawang Bombay Itu Cukup Terasa Enak 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 Cobain Kalau Kebaso Japri Cobain Yang Baso Besarnya Ini Mungkin Terlalu Besar Untuk Ukuran Normal Jadi Bisa Juga Mungkin Pesen Satu Aja Yang Baso Ukuran Jumbo Ini Tapi Dimakan Untuk Berdua Karena Ini Harganya Rp50.000 Jadi Basonya Kalau Sama Ini Berarti Tinggal Nambah Mienya Aja Dua Seperti Saya Mungkin Ini Ini Mie Satu Ini Bihun Satu Bihun Lagi Mantep Mantep Banget Sekarang Tambahin Pake Kuah Nah Dari Kuahnya Sendiri Juga Ini Pedas Kalau Menurut Saya Memang Pedas Standar Bisa Dengan Gampang Kita Taklukan Jadi Nggak Bakalan Bikin Keringetan Pedas Yang Aman Mungkin Buat Teman Teman Yang Nggak Terlalu Kuat Pedas Juga Segini Masih Pasti Bisa Menghabiskan Gawat Enak 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 Saya Tambahin Jadi Udah Pake Bihun Coba Ini Bihun Ini Bihun Kalau Bihun Jadinya Tidak Terlalu Tidak Sepanjang Mie Kalau Mie Mie Panjang Panjang Gampang Putus Kalau Bihun Penek Penek Kayak Coba Lebih detail Lihat Daging Yang Parah Ini Gimana Udah Nge Learn Jadi Guys Si Baso Japri Ini Cabangnya Sekarang Udah Banyak Banyak Ini Yang Paling Ujung Ciawi Kualitasnya Kada Banyak Di Ciawi Terus Setelah Ini Kesebelah Sananya Lagi Ada Yang Di Rajapola Terus Ada Yang Di Indi Yang Ada Yang Di Yudanegara Juga Terus Ada Yang Di Unsil Ada Yang Di Kawalu Dan Ada Yang Di Singaparna Ada Tujuh Silahkan Teman-teman Datang Ke Yang Paling Deket Mungkin Kalau Deketnya Di Singaparna Silahkan Di Singaparna Kalau Yang Deketnya Di Ciawi Silahkan Ciawi Terus Ada Juga Kalau Mungkin Teman-teman Yang Di Luar Kota Bisa Beli Juga Yang Di Garut Terus Ada Juga Yang Di Bandung Di Daerah Nagreg Atau Dangder Yang Di Sekitar Situ Basonya Ini Memang Baso Japri Itu Sekarang Menarik Perhatian Di Tasik Malaya Karena Memang Basonya Enak Enak Daging Terus Konsepnya Praspanan Tempatnya Luas Apalagi Sekarang Disini Juga Tempatnya Lebih Luas Karena Kalau Dulu Kan Awalnya Di Bagian Depan Saja Yang Disini Sekarang Dijadikan Tempat Lesehan Jadi Lebih Karena Saking Banyaknya Pengunjung Mungkin Jadi Perluas Lagi Untuk Area Makannya Terus Disini Ada Area Bermain Anak Jadi Kalau Misalnya Bawa Anak Kecil Disana Ada Apa Disebutnya Ki Odong Odong Oke Mungkin Segitu Aja Video Kita Kali Ini Terima Kasih Sudah Nonton Video Sampai Selesai Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Dan Jangan Lupa Untuk Follow Instagram Saya Yudibaretto Sampai Jumpa Di Video Video Berikutnya